Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga anda semua dimulihkan Allah Kali ini jadi sasaran adalah Gunung Tanjung Kabupaten Tasikmalaya Yaitu Curug Luhur Cipinaha Curug ini sangat berpotensi Untuk jadi objek wisata Tasikmalaya sebagai wisata Air terjun Dinamakan Curug Luhur Cipinaha Dikanakan posisinya ada di atas Ayah diluhur cek orang Sundama Cipinaha diambil dari nama Lokasi Curug itu berada Nampak dari jauh Bang Jiwan Lagi pegang benera Sebetulnya Bang Jiwan itu Rada-rada keeng, rada-rada sien Masalahnya sendirian Nah tambah keeng sendirian Ya muter-muter benera lah Hitung-hitung Ngabrang-brang ken karet Nah Bang Jiwan Yang sedang pegang benera ke Titik Curug Jatuh itu Sekitar Adalah 30 meteran Kalau dari kamera disini 100 meter lebih lah Suasananya sangat Hening Tapi rame Ramenya Air terjun itu Sehingga telinga Hampir katorekan lah Ayo teman-teman Gue seri mana saja berada Ataupun Anda yang seneng Untuk bertadabur alam Bertapakur di alam Yang indah ini Silahkan datang ke Curug Cipinaha Yang baru diresmikan Pada tahun 2011 Sebetulnya Suruk ini masih Perawan Waktu saya kesana Nggak ada warung Yang buka jualan botol Untung saya bawa Air sendiri Cipinaha itu Bersih Sehingga kalau Badan ini Nempel di air Sangat dingin Saat itu Si Bang Jiwan Oh gawet Nah Jadi itu Yang penting Disenengin saja Nah ini Dari dekat Nah air terjunnya Sangat bersih Kita coba di Jumi ya Yang sebelah belakangnya Ini masih jauh nih Nah Begitu besar airnya Begitu bersih Masya Allah Ini hanya titik kecil Ciptaan Allah Yang begitu banyak Begitu delasyat Hanya satu titik Dimunculkan oleh Allah Kita tidak ada apa-apanya Maha basar Allah Maha segalanya Nampak Bang Jiwan Mengada ke atas Terima kasih atas perhatiannya Bersambung ya